Intro Kembali dalam Hot Ekonomi, saya kembali menyampaikan Ibu Desi Ibu Desi, ini kalau tadi apa yang dikatakan Pak Peter Nampaknya agak sedikit terlambat jika kita kemudian Jasa Marga baru saja meluncurkan beberapa kreatif-kreatif Atau pendanaan kreatif-kreatif termasuk dalam hal ini ada RDPT dan juga DINFRA Tapi dalam satu sisi lagi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Nah apa yang mungkin membuat akhirnya Jasa Marga di sini dibilang dikatakan terlena Ataupun sedikit terlambat, Bu? Betul sekali apa yang disampaikan Pak Peter Jadi kalau kita lihat kronologisnya Sejak tahun 2005 sampai 2016 itu 11 tahun Jasa Marga hanya membangun 82 82 km dalam 11 tahun Kemudian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Kita akan menambah hampir 1000 km Nah sehingga ya memang keadaan pilihan lain Kita harus sangat kreatif Supaya pembangunan ini betul-betul bisa terrealisir Dengan mencari berbagai skema pendanaan baru Dengan kreatif mengeluarkan berbagai pendanaan baru Prinsipnya kami men-switch atau kita sebutnya recycle Jadi ekuitas itu kita recycle Hutang kita recycle Jadi aset recycle, hutang recycle Aset recycle kita lewatkan sekuritisasi Hutang recycle dari hutang bank kita jadikan obligasi Mbak Untuk menyelesaikan pembangunan kita yang memang sangat masif Di tiga tahun belakangan ini Baik, Bu Desi kalau tadi Anda katakan ada dua skema pendanaan baru Yang diluncurkan di tahun ini Ada RDPT dan juga DINFRA Apa perbedaan dari dua pendanaan terbaru ini Dibandingkan dengan pendanaan yang sebelumnya Dan apa-apa juga tujuannya dalam hal ini Adakah yang berbeda dari sebelumnya? RDPT itu Oke, RDPT itu kita mengundang investor untuk berpartisipasi di ekuitas sekaligus hutang Oke Jadi ekuitas dan hutang dalam bersamaan Jadi itulah bedanya Oke, baik Pak Peter, kalau kita lihat skema yang dilakukan oleh Jasa Marga ini Anda melihat seberapa menariknya kah Bagi investor dengan apa yang tadi dikeluarkan oleh Jasa Marga Dengan adanya RDPT dan juga DINFRA Tadi kalau dikatakan Ibu Desi ada aset recycle di sini Dan juga hutang recycle di sini Ya, ini satu bentuk pembiayaan yang sebenarnya sangat menarik bagi investor Karena seperti disebutkan Ibu Desi tadi Ini masuknya di ekuitas Ya Jadi Kalau kita lihat di RDPT ataupun di KIK itu Yang kita jual itu adalah Tanda kutip kepemilikan Kita seakan-akan ikut memiliki pengelolaan jalan tolnya Sehingga yang kita dapatkan adalah Keuntungan dari cash flow yang masuk Dari pengelolaan jalan tol itu Kan kita tahu bosnya jalan tol Tidak bakal ruginya kan Orang naik terus Selatu naik terus Yang juga jumlah kendaraan naik terus Berarti pendapatan dari pengelolaan jalan tol ya akan naik terus Dan kalau kita memiliki di situ Berarti kita terjamin Apa yang akan kita dapatkan dari kepemilikan kita Tanda kutip kepemilikan cash flow atau penerimaan yang akan didapatkan dari pengelolaan jalan tol itu Itu bisa kita harapkan akan terus berkembang di masa yang akan naik Yang bisa membuat para investor tertarik Ini mampu untuk menarik para investor dengan skema ini Saya sangat-sangat yakin saya itu akan menarik bagi investor Oke berarti berhasil ya Ibu Desi dan teman-teman jasa marga untuk membuat skema pendanaan ini Saya kira seharusnya ini sesuatu yang akan berhasil Baik Ibu Desi tapi kalau kita lihat dengan berbagai inovasi pendanaan yang diluncurkan oleh jasa marga Sebenarnya seberapa besarkah kebutuhan jasa marga sendiri untuk melanjutkan program Ataupun proyek-proyek dari infrastruktur terutama di jalan tol sendiri Ibu Desi Hampir semua proyek kami sudah financial close Mbak Kebetulan tinggal dua yang belum yaitu Probolinggo Banyuwangi dan Jakarta Cekampek Selatan Karena perjanjian pengusaha jalan tolnya atau PPJT-nya baru kita tanda tangan tanggal 29 Desember tahun lalu Jadi saat ini masih banyak pengurusan administrasi seperti rute, penetapan lokasi, pembebasan tanah Jadi memang belum memerlukan financial close Sisanya yang belum ada financial close 40 triliun kurang lebih Tapi memang kami tidak hanya menunggu financial close karena itu insya Allah pasti tidak akan meleset Tapi kami harus melakukan berbagai kreativitas untuk memperkuat struktur permodalan kita Karena betapa masifnya atau betapa tingginya investasi yang kami ambil dalam waktu yang sangat pendek Sehingga tadi kembali lagi aset kami recycle, debt kami recycle Supaya struktur permodalan perusahaan tetap kuat, covenant terjaga, kemampuan bayar bunga juga tidak diragukan Ini kita juga tahu bahwa jalan tol gempol pandaan ya Bu, ini dipilih menjadi salah satu skema untuk DINFRA Ini apa pertimbangannya Bu? Banyak hal sih Mbak, kita harus lihat dulu Karena karakteristik jalan tol kan beda-beda Mbak Karakteristik jalan tol di kota sama penghubung antar kota Beda-beda, nah gempol pandaan itu kebetulan prospeknya cukup baik Dia akan segera tersambung dengan pandaan Malang Jadi Surabaya gempol pandaan Malang Dan ini praktis juga sudah beroperasi hampir 100% Jadi prospeknya sudah bagus sehingga harapan kita investor pasti akan berminat untuk berpartisipasi di ruas tersebut Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Ibu Desi dan juga Pak Peter Usai Jeda Kami masih akan kembali pemirsa saat lagi tetaplah dalam Hot Economy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!